Nah itu dia, kita tunggu ya tanggal mainnya Smart Fever. Selanjutnya datang dari artis dalam negeri juga, Ganteng, Deva Mahendra. Nah ini dia memberitahukan alasan dia kenapa mau main film horror. Seperti apa sih filmnya? Ini dia. Sebuah film yang diangkat dari pengalaman nyata berjudul Keluarga Takasat Mata siap dirilis di bioskop tanah air. Film ini diperankan oleh Deva Mahendra, Aura Kasi, Wizi, Gandindra Bimo, Kemal Polevi, dan Milerkat. Baru pertama kali main film horror, film Keluarga Takasat Mata juga merupakan film horror perdana Deva Mahendra. Film yang disutradarai oleh Hedy Suryawan itu diangkat dari kisah nyata pengalaman mistis Bona Ventura Genta. Kisahnya ditulis dalam forum diskusi Kaskus mengenai kejadian saat ia bekerja di Yogyakarta. Bagi Deva yang biasa bermain dalam genre drama, mengaku begitu antusias dengan film horror tersebut. Bangkitnya genre horror dalam industri perfilman tanah air membuatnya mau menerima tawaran di film ini. Film ini merupakan kisah yang sebelumnya diangkat dalam versi novel dan drama radio. Versi tulisan di Kaskus, cerita Keluarga Takasat Mata sudah dibaca sampai 13 juta orang. Deva menganggap ini sebuah modal utama. Deva berharap bisa menggait para pembaca Keluarga Takasat Mata untuk menjadi penonton versi film. Dengan awareness yang terbangun 13 juta pembaca, semoga menjadi modal yang baik untuk orang menonton film ini, kata Deva Mahendra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!